5 cm kita tonggolin dari tanah dasar ini jadi si tanah polybagnya kita tonggolin ke atas dari tanah dasar yang akan kita tanam ya ini bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sahabat tani salam sejahtera salam sehat selalu dimana pada hari ini saya akan mencoba menanam bibit gurian yang berjenis antara lain ini jenis musangki dengan jenis bower 5 bower satu dengan dur hitamnya dua atau oke nah ini sebelum kita melangkah jauh kita akan mempersiapkan lahan yang akan dijadikan penanaman bibit durian pertama-tama kita membuat lubang antara kurang lebih dalamnya 60 lebarnya 80 bar baraya nah udah disiapkan ini kurang lebih udah satu bulan kemudian kita mempersiapkan alat-alat seperti pacul udah disiapkan nah ini untuk melengkapi persyaratan yang lain untuk kubuk dasarnya itu pertama kami pakai dolomit dolomit kemudian ini untuk pembasmi rayap dengan takut ada kuup yaitu semacam ulat dibawah tanah saya pakai wing brand dan ini para baraya untuk pengganti NPK saya pakai pillow aja yang simpel cukup ini untuk satu lubang satu bungkus nah ini kemudian jarak antara satu pohon ke pohon yang lain kurang lebih 8 meter pakainya 8 meter 8 meter nah ini kita akan persiapan menanam bibit durian ya Pertama-tama Mang Dangir kita aurkan dulu yaitu kapur dolomitnya ke atas dulu biar nanti dibawa ke bawah udah siap aduk terus semua kelilingnya Mang Dangir terus agak banyak kira-kira ukurannya kita sesuaikan aja kemungkinan paling setengah kilo lah para baraya ya sedikit lagi yang lain supaya agak cutik nah ini dimana fungsinya untuk memperbaiki PH tanah saya lupa tidak membawa ini cek PH ketinggalan di rumah makanya ya walaupun demikian enggak ada masalah karena kita udah mempersiapkan kapur dolomit yang bagus pada baraya kalau bisa kita kapur dolomitnya mereknya kebomas ya ini kandungan kalsiumnya fosfatnya tinggi nih di kapur kami ada di sini semata-mata ingin berbagi berbagi pengalaman aja ya kami tidak merasa paling pintar paling hebat apalagi paling maaf penanaman ini cuma hanya kita berbagi pengalaman aja sesuai dengan apa yang pernah kita lakukan sebab disana diluar masih banyak orang yang senior-senior saya yang pintar yang lebih hebat apalagi imutnya maka dari itu saya hanya sedikit berbagi pengalaman dengan para baraya mudah-mudahan dengan pengalaman ini bisa dijadikan rujukan atau contoh bagaimana semestinya menanam durian itu awal mulanya tekniknya jadi para baraya jangan ini lubangnya pun sudah diukur dalamnya 50 lebarnya 60 ya standar saja oke kita lanjut nanti untuk langsung eksekusi atau menanam di tanah ini nah kemudian kita turunkan tanahnya para baraya kurang lebih sampai 3 per 4 tanahnya harus turun ke bawah semua ya para baraya jadi tanah ini dikembalikan lagi ke asalnya yaitu yang sudah dicampur dengan kapur seluruhnya ini sudah dicampur dengan kapur bromide kita kembalikan lagi sampai kurang lebih 3 per 4 nya kembali lagi ke lubang pertama supaya bibit itu nanti tidak terlalu masuk tidak terlalu bawah harus ada di atas saja kenapa harus besar lubangnya sebab nanti untuk untuk kalau sudah ditanam perakarannya supaya leluasa atau gembur sebab keduanya untuk melihat takut banyak hama kalau besar jadi kelihatan terus turunin semua paling disisain 1 per 4 nya kurang lebih ya begitu dulu ya kasih nah ini para baraya setelah tanah 3 per 4 turun ya dikembalikan lagi kita ambil bibitnya nah ini jadi nah ini nah ini jadi 3 per 4 dari tanah dasar ini ya tanah dasar para baraya sekitar 10 cm 5 cm nongol nah para baraya sekitar 5 cm kita tonggolin dari tanah dasar ini jadi tanah polybag kita tonggolin ke atas dari tanah dasar yang akan kita tanam ya ini jenis musangking tak lupa para baraya usahakan kalau nanam jenis durian itu tanam ke arah barat atau ke kiblat ya sebab dari seluruh bibit durian gak mungkin semua mutar atau bertajuk ulir kemungkinan banyak yang masih ngipas makanya kita usahakan kalau nanam itu arahkan ke barat ya nah ini seperti ini bentuknya ini arahnya barat ke sana arah ke barat ini udah tepat ini udah sesuai nongol dari permukaan tanah 5 cm ataupun lebih sedikit gak masalah jadi jangan sekali-kali wallback ini ada ke bawah ya apalagi kalau di bawah ini permukaan tanah dasar itu dia gak masalah tapi pengalaman kurang bagus kalau di durian pengennya di atas nanti untuk kedepannya untuk perakaran supaya bisa ada di permukaan tersorot atau tersinar oleh matahari nah ini nah ini ini para baraya camkan ini ini udah sesuai lubangnya juga besar mudah-mudahan ini dengan lubang segini ini cepat perakarannya ya oke terima kasih nah ini nah ini udah selesai kita buka polybagnya para baraya kita campur dengan pupuk kandang yang udah dipermentasi yaitu kurang lebih udah 2 bulan yang udah dipermentasi pakai M4 dan pupuk kandang sekam juga ya ya ini begini ini udah dibuka polybagnya harus harus diubah ini posisi udah menghadap jiblat ya oke tinggal kita sekarang tinggal kita urung urung dulu mengenai nah nah diurung tanahnya udah mutar semua ya dan jangan lupa jangan lupa pula nih para baraya yang lebih utama lagi setelah kita diurung lagi ini jangan lupa tanah yang udah sebelumnya ini nah untuk kita padatkan di pinggirnya ya untuk dipadatkan nah ini udah semua udah ke tanah tanahnya udah turun lagi nanti diinjak ya padatkan ya padatkan sebab pertama takut kalau tidak dipadatkan takut ada angin goyang dan kedua untuk mencegah berbagai hama dari bawah seperti semut rayap terus ya sebangsa yang lainnya yang bisa bersarang di bawah akar daripada duran ini nah gitu nah ini itulah para baraya diinjak dulu ya yang padat terus sampai sekelilingnya ini mudah-mudahan dengan teknik ini insyaallah akan memberikan penanaman yang bagus jadi pertumbuhan yang bagus biasanya pengalaman saya ini dengan yang biasa saya bawa ini namanya Ahmad Dangir ini ya nah ini begini kalau udah diinjak ini ya gak masalah kalau udah atas jangan sampai diinjak lagi ya para baraya yaudah ini tinggal kita turunin aja semuanya ya makasih nah para baraya kemudian ini yang udah jadi nah begini nanti bentuknya ya jadi digunukin atau di keatasin tenahnya kalau disini istilahnya dibobok korin nuker sampai begini untuk pertama kali ya gak begini aja nah ini udah tercuai jadi ini udah ada di atas alhamdulillah ya udah selesai nah setelah itu kita kasih ini para baraya kesek ini nah kita kasih pillow di atas 4 penjuru 4 penjuru kasih 4 penjuru ke bawahin nah nah digituin terus 4 penjuru habisin semua satu bungkus nah gitu aja ya udah terus 4 penjuru mata angin nah satu lagi udah habisin ya sip nah ini para baraya pengganti daripada NPK unsur makro dan mikronya ini udah lengkap ya pengganti udah masukin aja itunya kertasnya terdalam nah dulu lagi nah sekarang tinggal pakai rayap segala macem ini the windland ini kasih tuh kita memilihkan atasnya oke karena gak ada saw udah kita ini pakai oke wajib aja nah satu itulah lho ya udah cukupnya deketkan ke batang ya kita lagi badan lagi 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 kita aja di mati juga ada praktek yang salah untuk kata-kata yang sekarang maklum kita hanya pengetahuan itu barang-barang ya